Hai, selamat datang kembali di channel ini, High Membership. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Sehat selalu dan tetap berenergi positif. Kali ini saya baca untuk energi per zodiac, single, periode akhir Agustus 2021. Namun ini bisa berlaku kapan saja ketika kamu menontonnya, karena energinya juga move and flow. Atau bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu karena ini bacaannya general ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, Hai, saya Kak Tika. Semoga kamu nyaman di channel ini. Silakan aktifkan tombol subscribe dan notifikasinya agar ke depan kamu mendapatkan kabar ketika channel ini post video terbaru. Untuk teman-teman yang ingin personal reading, silakan hubungi nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang ada di deskripsi video ini. Untuk teman-teman yang ingin join membership, menonton video ini lebih dulu, sebelum saya post ke pabrik seperti membership lainnya. Silakan join membership, lihat link di bawah, kamu akan diarahkan cara untuk mendaftar. Oke, kita langsung move to the deck. Hai Gemini Single, bagaimana energi cinta? Priori akhir Agustus 2021, ini tidak menyinggung energi secara personal, karena ini bacaan general, jadi bijaklah dalam menyikapi pembacaan kartu tarot ini ya teman-teman. Ini juga bisa berlaku kapan saja, ketika kamu menonton video ini, kemungkinan ada pesan yang bisa kamu dapatkan dari bacaan kartu tarot ini. Gemini Single Energy Cinta, akhir Agustus 2021. Oke, satu kartu di sini, Star. Kemudian ada Ancor. Kemudian ada Surat. Atau dokumen ini ya. Kemudian ada Awan. Ada Siture. Ini benda tajam yang berarti pemutusan. Kemudian ada Lady. Kemudian ada Hurt. Hati. Perasaan. Cinta. Ada Moon. Dan ada Top. Di bottom of the deck-nya ada King. Kunci. Gemini Single, karena di sini energi utama kamu kunci, artinya memang kamulah yang bisa mengendalikan diri kamu. Kamulah yang bisa memimpin diri kamu. Kamulah kunci dari segala situasi kamu saat ini. Di masa sebelumnya, saya lihat ada bintang, kemudian ada tambatan di sini, dan kemudian ada surat. Sepertinya ada Gemini di masa sebelumnya, single-nya ini karena perceraian, karena situasi yang memang sudah tidak bisa lagi dikendalikan, dan ada keinginan kamu di masa sebelumnya lebih baik bercerai. Karena di sini kamu memiliki tujuan hidup yang lain. Kamu sudah bisa melihat bahwa ada hal-hal yang harus kamu lakukan dalam kehidupan kamu, selain daripada berada di dalam hubungan yang membuat kamu di sini tidak bisa menggapai impian. Jadi di sini ada letter, mungkin kamu situasinya saat ini masih dalam situasi penyelesaian dokumen, ada sebagian Gemini juga yang berada di luar negeri atau luar kota dari tempat kampung halamannya yang saat ini sedang mengurus dokumen-dokumen penting untuk pulang. Atau memang walaupun kamu berada di kota yang lain atau di negara yang lain, kamu mengurus dokumen-dokumen penting legalitas kamu di sini dari virtual. Jadi kamu bisa saja di sini menggunakan jasa lawyer ya, untuk mengurusin segala administrasinya, persidangannya, atau dokumen-dokumen dan legalitasnya kamu di sini ya. Karena di sini saya lihat kamu tidak mau kembali juga ya kepada pasangan kamu, karena di sini kamu sudah punya impian. Nah di sini energi kamu sih ya, jadi kamu benar-benar yang mengambil keputusan di sini. Ada clothes dan ada lady. Masih belum jelas sih ke depannya bagaimana situasi statusnya kamu, karena di sini sepertinya dipersulit ya oleh mantannya kamu atau seseorang yang memang sudah ingin kamu putuskan di sini. Ada hal-hal yang menghambat, yaitu ya dia seperti tidak bekerja sama supaya bisa lancar ya. Artinya memang ada hal-hal di sini yang secara pribadi antara kamu dengan dia memang belum selesai. Dia menganggap belum selesai walaupun kamu di sini menganggapnya sudah selesai ya. Di sini ada kartu lady ya. Mungkin ada juga sebagian Gemini yang dipujuk oleh ibunya atau ibu dari pasangannya ya. Supaya tidak memutuskan, supaya mempertimbangkan. Tapi sepertinya di sini Gemini mengabaikan. Karena Gemini di sini punya pandangan ke depan untuk perasaannya, cintanya, dan juga untuk situasi kehidupannya ke depan. Walau dia tahu bahwa di kemudian hari mungkin tidak ada yang bisa menjamin masa depannya bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik. Tapi dia di sini dengan kartu dog dan juga hurt, dia yakin terhadap dirinya, dia yakin terhadap cintanya. Saya lihat Gemini di sini di masa yang akan datang akan lebih menarik diri ya. Dari sosial, lebih fokus di sini pada intuisi batinnya, pada dirinya. Pembenahan-pembenahan diri tetapi dari dalam di sini. Dan ada hurt ya, ada situasi Gemini yang memang langsung membuka hati. Kalau memang di sini ada teman yang baru atau seseorang yang muncul di sini dalam menawarkan perasaannya, Gemini sepertinya siap menerima di sini ya. Sudah siap menerima tapi dengan pengalaman ini saya lihat memang Gemini lebih fokus pada masalahnya dulu. Selesai dulu masalahnya ini dengan seseorang dari masa lalunya baru dia benar-benar meyakinkan untuk melangkah ke jenjang yang serius ya. Jadi situasi 15 hari ke depan ini Gemini sih masih membuka diri untuk menerima pertemanan atau perkenalan. Namun kalau untuk lebih dalam hubungannya mungkin Gemini di sini belum ingin terlalu dalam ya. Masih ingin menjadi teman saja di sini ya. Saya lihat juga di sini Gemini banyak melakukan komunikasi virtual ya dengan teman-temannya atau dengan perkenalan-perkenalan baru di sini. Oke, ini situasi Gemini masa transisi ya, masa seperti menyeberangi jembatan kehidupannya dan menuju kehidupan yang baru. Jadi kalau memang keputusan sudah diambil ya maju terus ya. Kalau di sini kamu bimbang hanya karena orang-orang yang menghambat, fikirkan lagi impian kamu. Oke, tentunya setiap orang pasti beda permasalahannya ya. Tapi kalau kamu sudah sampai di titik ini, saya sih lihatnya kamu sudah benar-benar kekehatinya. Oke, ini saya lihat ya. Problem solving-nya untuk Gemini single. Be compassionate. Oke, sebentar saya sambung karena ada azan ya. Oke, Gemini kita sambung ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara di luar dari kendali saya karena itu suaranya dari luar. Semoga tetap nyaman ya. Ada be compassionate. Di sini berbelas kasih. Jadi, memang segala apapun yang Gemini lakukan pada periode ini membutuhkan rasa belas kasih, rasa empati. Lebih merasakan apa yang orang lain rasakan daripada apa yang Gemini rasakan. Ini ada dua sisi. Satu sisi bisa menguntungkan, tapi satu sisi bisa merugikan diri Gemini ya. Tapi, kalau saya lihat sih, Gemini memang melakukan hal-hal yang dia lakukan saat ini karena memang ingin mengasihi dirinya sendiri. Karena memang utama untuk mengerti bagaimana kasih sayang, bagaimana cinta, itu dimulai harus dari diri sendiri ya. Kita lihat di sini, Gemini, Sun, Moon, dan Rising, pesan untuk Gemini. Satu kartu, Make a Wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Jadi, untuk Gemini di sini disarankan, buatlah permohonan yang baik-baik untuk Gemini. Apakah ini untuk pasangan di masa yang akan datang. Afirmasikan hal-hal yang positif. Bayangkan, seseorang yang akan datang nanti, jodoh selanjutnya adalah seseorang yang seperti apa, tipikalnya Gemini ya. Kemudian, dari karakternya, dari perlakuannya. Bayangkan, hal-hal yang baik melalui afirmasi dan visualisasikan bertemunya di mana. Nah, agar nantinya Gemini bisa menarik orang-orang seperti apa yang Gemini minta dan fikirkan. Ini adalah magical moment ya. Jadi, momen-momen ajaib. Jadi, kemungkinan ke depan saya lihat Gemini akan bertemu orang yang mungkin Gemini ini tidak nyangka bisa ketemu seseorang yang... Seperti momen yang ajaib ya. Bisa ketemu, kemudian bisa tertarik satu dengan yang lain ya. Karena di sini Gemini punya cinta, hati, dan di sini punya belas kasih yang luar biasa. Kemungkinan juga Gemini akan berkomunikasi dengan beberapa orang, teman melalui virtual. Tetapi, salah satunya ini akan menjadi lebih dekat nantinya dengan Gemini. Karena Gemini ngerasa cocok dengan orang itu. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Untuk Gemini, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share. Nantikan video selanjutnya. Salam hangat penuh cinta. Bye. Sampai jumpa.